Hanya bayar uang masuk 5.000 rupiah, tapi kalian sudah dapatkan pemandangan yang keren banget seperti ini? Ayo tebak, ini dimana kawan-kawan? Pemandangan Danau Toba dari mana ini? Oke, gak usah lama-lama lagi, kita sepil jalan menuju lokasi tempat ini ya. Ini kawan-kawan kita berada di jalan lintas Kaban Jahe menuju merek. Ini kita ada lihat bacaan kawasan Geopark Danau Toba. Kita lanjut aja terus ya ke arah merek. Nah kawan-kawan, ini dia simpang 3 merek. Jadi kalau kawan-kawan ke kanan itu, mau ke Sidikalang, Samosir, dan Aceh Singkil, lain sebagainya. Kalau ke kiri, itu mau ke Raya, Seribu Dolo, ataupun Siantar. Kita ambil ke kiri ya, atau lurus, yang mengarah ke Siantar. Kita juga akan melewati simpang ke Tongging atau Air Terjun Sepisu-Pisu. Nah sebelah kanan ini simpangnya, kita lewatin aja, karena kita mau mengarah ke Seribu Dolo. Jadi ini simpang mau menuju wisata, Tongging, maupun Silalahi. Ini kawan-kawan persimpangannya. Memang persimpangannya ini tidak ada penandanya ya kawan-kawannya. Jadi memang agak sulit sih kalau untuk menuju kemari. Tapi kawan-kawan bisa ikuti dari Google Maps, nanti akan diarahkan ke simpang ini. Dari simpang jalan lintas kurang lebih 4 km ke dalam menuju ke lokasinya. Nah ini perkampungan Sipan. Ini kita udah mau sampai ya. Jalannya sekitaran 200 meter agak rusak kawan-kawan, sisanya mulus kok. Dan ini dia gapurannya. Jadi disini ada dua tempat wisata kawan-kawan. Sebelah kiri ini juga ada wisata Indah Sipan, dan satu lagi wisata Anugrah Indah Sipan. Jadi kawan-kawan bisa pilih yang kemana. Kalau kita sih seringnya di wisata Anugrah Indah Sipan. Atau yang pertama dapat seperti ini. Nah sekarang tempatnya udah di renovasi ya kawan-kawan ya. Sudah banyak pondok-pondoknya, udah ada jalannya dari beton. Keren ini tempatnya. Oke, kita cari parkir dulu. Nah ini dia tempatnya kawan-kawan. Jadi udah ada jalannya ya. Keliling-keliling kalian bisa pakai kursi roda. Karena udah pastinya lebih aman. Yuk kita spill dulu. Ini udah ada tempat kayak juglu-juglu atau pondok-pondoknya. Tempat duduk istirahat. Yang terbuat dari beton. Kalau keamanan, tolong dijaga anak-anak ya. Karena memang ini tidak semuanya berpagar kawan-kawan. Jadi harap dijaga kalau bawa anak-anak kecil. Tapi masih bisa turun itu ke bawah kok. Putuh-putuh. Jadi di bawah sana itu ada desa Sibu Langit ya kawan-kawan. Itu juga tempat wisata yang viral itu. Pai Pira Lakeside. Nanti kita akan kemari juga setelah dari sini. Itu dia. Naik kapal dengan pemandangan bukit. Pai Pira Lakeside. Naik kapal dengan pemandangan bukit. Naik kapal dengan pemandangan bukit. Oke kita spill ke bawah ya sedikit ya. Biar lengkap ini ya. Karena bagian bawah tadi belum kita lihat. Jadi kawan-kawan untuk lokasi atau alamat tempat ini berada di Desa Sipan, Kecamatan Pematang Silimakuta di Kabupaten Simalungun. Kalian bisa ikuti dari Google Maps untuk menuju lokasi ini. Untuk biaya masuk hanya Rp5.000 per orang. Kalian sudah bisa menikmati fasilitas yang ada di sini kawan-kawan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!